Halo, selamat datang kembali di channel Evolusi Mind Sorry sebelumnya cuy, gue jarang upload Soalnya banyak sekali pekerjaan prapuasa Terutama pekerjaan yang berat-berat Jadi buat kontennya tertunda-tunda deh Opini pribadi dari Ustadz Hadi Hidayat mengenai rokok Berikut opininya Saya pribadi ya, kalau saya pribadi Kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silahkan saja Tapi saya pribadi mengatakan haram Haram saya pribadi Kalau antum percaya dengan saya, antum tinggalkan rokok Tinggalkan Tolong sampaikan pada saya saja bukti Satu saja yang menguatkan pada saya Bahwa rokok itu bisa halal Halal itu kan artinya gak ada masalah Hilal musyikirah, gak ada masalahnya Tidak menimbulkan masalah, tidak mabarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan Jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan Baik, mencegah dari keburukan Segala yang halal pasti baik Baik dari segi hukum, baik dari manfaat Baik untuk kesehatan kalau itu makanan Baik untuk fisik kalau itu pakaian Baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya Di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik Mana baiknya? Kalau rokok itu baik Antum boleh gak anak antum yang lima tahun dikasih rokok? Katanya baik Antum sih gak membolehkan anak antum merokok Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya Antum yang merokok Masya Allah menabarkan juga racun untuk orang lain Dan penghisap itu kan lebih banyak Negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya Perokok pasti itu lebih berbahaya Dan sudah banyak penelitian disitu Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan Pertama gue setuju dengan beliau Gue percaya rokok sangat berbahaya Dan dapat menimbulkan risiko penyakit kronis Lebih besar dari orang yang tidak merokok Gue setuju hanya sampai alasan masalah kesehatan Yang timbul mengenai rokok dari beliau Tetapi yang menjadi permasalahan ada dua Dan saling berhubungan Yaitu perbandingan yang salah dan standar ganda Gue gak setuju tentang merokok itu haram Tetapi gue setuju merokok tidak baik untuk kesehatan Sampai disitu saja Dan memang iya Rokok bagi gue ya gak baik aja Dan konsep haram adalah pelarangan yang berlebihan sekali Dan hanya digunakan untuk menakuti orang-orang yang otaknya tidak berfungsi dengan baik Maksudnya gini Kalau lu punya logika yang baik Dan lu tahu mana yang menimbulkan keburukan atau kerugian Ya lu gak bakal lakuin Sesimpel itu Dalam video tersebut Ustadz Hadi Hidayat juga menggunakan perbandingan yang salah Dan itu bisa didebat Yaitu menyemakan anak lima tahun dengan kondisi orang-orang dewasa Kalau rokok itu baik Boleh gak dikasih sama anak yang umur lima tahun Ya rokok gak baik Dan tidak disarankan juga dikasih sama anak yang umurnya lima tahun Tetapi apakah rokok sama berbahaya Jika dikasih kepada orang dewasa dengan anak-anak Tentu berbeda Tingkat perbandingan bahaya merokok anak-anak dengan orang dewasa Tidaklah satu banding satu Karena sistem imun anak-anak dengan orang dewasa berbeda Dan banyak sekali makanan, minuman, dan gaya hidup yang berbeda usia konsumsi Dosis dan frekuensi penggunaannya antara anak-anak dan orang dewasa Misalnya makanan yang mencantumkan Tidak boleh untuk anak di bawah lima tahun Tidak boleh untuk bayi dan balita Tidak boleh untuk anak-anak yang alergi ini Takaran untuk anak-anak segini Sementara takaran untuk dewasa segini dan lain sebagainya Makanya gue bilang kalau itu perbandingan yang salah Dan karena opini dari beliau ya gak masalah sih cuy Setiap orang kan juga memiliki opini yang berbeda-beda Yang kedua adalah standar ganda Segala sesuatu yang halal apakah itu baik? Hmm tidak juga Ada satu hal yang dipandang bagus Tetapi itu sebenarnya tidak bagus Yaitu puasa selama 14 jam Gue gak akan sebutkan nama puasa dan bulannya Lo tau juga maksud gue Dan karena gue respect keagamanya cuy Tetapi kita harus menyampaikan kebenaran bukan? Coba kita balikan logika dari Ustadz Hadi Hidayat Jika puasa 14 jam itu baik Kenapa anak-anak antum yang umur lima tahun Gak disuruh aja puasa selama 14 jam Tanpa makan tanpa minum setiap hari Selama sebulan penuh Atau istri antum yang hamil juga Coba Tapi kan puasa emang sehat bang Gue lihat, gue dengar dan baca di berbagai sumber Bahwa puasa itu menyehatkan bang Jawabannya adalah Iya dan tidak Puasa memang dapat menjadi solusi Dalam hal-hal tertentu Terutama untuk kesehatan Namun puasa bukanlah puasa yang kalian lakuin selama ini Puasa yang selama 14 jam tidak makan dan minum Puasa yang menyehatkan itu ada aturannya Dan aturannya berbeda di setiap kondisi, usia, dan waktunya Ini enggak Semua umat agama Dari usia 8 sampai 68 tahun Puasa di waktu yang sama Di jam yang sama Puasa tanpa makan Tanpa minum selama 14 jam Akibatnya apa? Ya timbul berbagai masalah Dari masalah kecil sampai masalah besar Ya seperti bau mulut Kurangnya produktivitas Emah atau gert Dan menabung penyakit kronis yang berbahaya Sebenarnya yang menjadi masalah Puasa agama A ini adalah puasa minumnya cuy Jika puasa makan sih It's okay Justru menyehatkan Tetapi puasa minumnya cuy Manusia itu butuh air banget gitu Air putih maksudnya Dan juga air putih kan 0 kalori ya Heran banget Kenapa itu juga enggak dibolehin selama 14 jam lagi Itu sih yang menjadi masalah Apalagi orang-orang yang bekerja cuy Orang dengan iman yang tebal Yang bekerja angkat-angkat beban Khususnya Tetapi tetap puasa gitu Ya ampun Itu akan membebani ginjalnya Serius Apalagi pas buka puasa Ia minumnya minuman manis Yang berwarna lagi Beh Ginjalnya nangis cuy Tapi bang Gue puasa tiap tahun Selama puluhan tahun Sehat-sehat aja kok Iya mungkin tubuh lo lagi masa primanya cuy Dan ada dimana kondisi tubuh kita Tidak berfungsi dengan baik sebelum waktunya Dan ada juga kondisi dimana tubuh kita Tidak berfungsi dengan baik pada waktunya cuy Tentu ada masa dimana tubuh kita Dijali dengan sesuatu yang tidak sehat Sesuatu yang tidak baik Tetapi tubuh kita masih bisa mengatasinya Tetapi itu tidak selamanya cuy Makanya hal yang paling gue gak setuju selama puasa ini Khususnya agama A ini Adalah kita gak diperbolehin minum selama 14 jam Itu sangat beresiko sekali bagi ginjal kita Apalagi sepengalaman gue Bekerja dengan orang-orang puasa Pekerjaan begitu berat Tetapi mereka tetap nekat puasa Pas gue lihat warna urinnya Begitu sangat oren pekat banget cuy Gue bilang Apa itu gak bahaya Mereka biasanya jawab seperti tadi Bahwa mereka selama ini gak kenapa-napalah Dan lain-lain Tidak makan untuk beberapa waktu Mungkin berakibat baik untuk kesehatan Baik itu kesehatan organ pencernaan kita Mencegah kanker Ataupun organ lainnya Tetapi jika disertai dengan tidak minum Well itu berakibat buruk Setidaknya untuk di masa yang akan datang Oke itu saja dari gue Selamat puasa bagi kalian Dan sampai jumpa